Saya share screen Oke, ini Kita ke ayatnya dulu ya, coba Ayatnya itu Terima kasih Panjang Terima kasih Pergantian malam, siang Semua itu mengandung tanda Bagi orang yang memiliki Hati ya, ulil albab Siapa? Orang-orang yang Segera ingat Allah Dalam segala posisi Baik ketika berdiri, duduk Maupun ketika terlentang Dan mereka mampu Bertafakkur Dan ciptaan Allah itu Terkait langit dan bumi Tetapi Perenungan kepada kosmos itu Selalu berhubungan dengan Anda lihat ayat sebelumnya tadi Jadi perenungan terhadap kosmos Selalu berimplikasi kepada Ingat kepada Tuhan Lalu segera Dalam kondisi ingat itu Dia menyatakan Tuhan ku Kau tidak ciptakan semua ini Secara sia-sia Sebagai ilusi Subhana kefakina azaban mar Maksudnya kau Selamatkan kami dan Dan seterusnya Kemudian Ini sekaligus Mengandaikan bahwa Apa ada Keimanan kepada Tuhan itu Atau kesadaran Tentang adanya Tuhan Itu bisa segera didapat Hanya dengan Berpikir tentang Semesta Kemudian juga Implikasi berikutnya Bahwa Kesadaran tentang Adanya seorang utusan Itu juga bisa didapat Dari semesta Pemikiran tentang semesta Tuhan kami mendengar Orang yang menyuruh kepada iman Maksudnya para rosul Yang mengajak kepada iman Kepada Tuhan Jadi setelah iman kepada Tuhan Ada kesadaran untuk menyambut Atau beriman kepada Utusan Tuhan Tuhan kami Ampuni kami Ampuni dosa kami Wakafir anasai adina Hapus kesalangan Dan matikan kami Bersama orang-orang yang baik Dan seterusnya Nah disini bagian Bagian terakhir inilah Yang relevan dengan tema kita Tuhan menyambut Permintaan mereka Dengan mengatakan Aku tidak menyianyiakan Amal kebajikan Salah seorang pun dari kalian Kemudian bayan Ini bayannya Baik laki-laki maupun perempuan Sebagian kalian Dari sebagian yang lain Disini anda perhatikan Ada penempatan secara berurutan Min zakarin aw unsah Penjelasan Bayan dari Amil pelaku Subjek Ini dijelaskan Dalam dua bentuk Zakar dan unsah Laki-laki dan perempuan Artinya apa Amal kebajikan Yang dilakukan oleh Baik laki-laki maupun perempuan Secara itu Itu sama Kedudukannya sama Jadi Al-Quran sudah Sejak awal menyatakan Bahwa Kontribusi yang Dilakukan Oleh seseorang itu Tidak memandang Jenis kelaminnya Jadi amal Amilin Mingkum Dari kalian Nah kalau anda Mungkin ada Mungkin sebagian keberatan Kenapa ini kok laki-laki dulu Bukan perempuan Min zakarin Kok bukan Min unsah awl zakarin Ya ini kembali kepada Aspek Tradisi Budaya Arab Memang Budaya laki-laki Jadi ini Saya kira tidak ada masalah Tetapi poin pentingnya adalah Bahwa disini Laki-laki dan perempuan Diposikan secara Sejajar Dalam konteks Persembahan Kebajikan kepada Tuhan Jadi kalau Kalau kita anggap Interaksi kepada Yang kudus Itu sebagai sakral Interaksi kepada Tuhan Yang sakral Maka penempatan Secara sama Antara laki-laki dan perempuan Itu sudah menunjukkan Bagaimana sikap agama tertentu Dalam memandang perempuan Ya ini penting Karena Kenapa kok Tidak laki-laki Karena secara Sepanjang sejarah Selalu yang dominan Itu laki-laki Jadi yang kita bahas Itu adalah perempuan Di berbagai Peradaban dunia Kuno Selalu yang menjadi objek Eksploitasi Kemudian perbudakan Dan sebagainya Itu kan terutama perempuan Kalau laki-laki Di posisi tinggi Jadi tidak perlu dibahas Posisi laki-laki Menurut Al-Quran Misalnya Itu sudah terlalu jelas Justru Perempuan yang dibahas Karena mereka Selalu dipandang Subordinat Oke Sebentar Ini bagian yang saya Sebutkan tadi Tawa-tawa'i menyimpulkan Dari ayat tadi Bahwa Keyakinan adanya Tuhan Dan hari akhir Juga keyakinan Bahwa Tuhan Memiliki rusul Para utusan Itu bisa didapatkan Dengan melakukan Permenungan kepada Tanda-tanda kosmos Bilayat Tetapi terkait dengan Gagasan yang dibawa Oleh para nabi Itu lain Jadi tiga berasal Iman kepada Tuhan Iman kepada hari akhir Dan iman kepada Adanya utusan Allah Itu bisa didapatkan Hanya Dengan memikirkan Tanda-tanda Kekuasaan Tuhan Atau tanda-tanda Kehadiran Tuhan Di dalam semesta Tetapi kalau Berpikir tentang Ajaran yang dibawa Itu lain Jadi itu tidak cukup Tidak cukup Rincian yang Rincian gagasan Atau ajaran Yang dibawa oleh Para nabi Itu tidak bisa Didapatkan sekedar Dari berpikir Tentang kosmos Itu harus Iman kepada Rasul Itu jadi Sifatnya secondary Oke Nah Kita ke bagian Yang Bakun falsafi ini Tadi kan Poin kita tentang Sorry ya Disini lagi ada tukang Ini bersih banget Tentang Kelelakihan Dan keperempuanan Oke Al-musyahadatu Wa tajribatu Takriyani Anar-rajuda wal-marata Fardan Minnaw'in Jauhari Yen wahaydin Musyahadah ya Visi Atau eksperimen Tajribah Ini eksperimen Penyaksian langsung Dan eksperimen Menunjukkan bahwa Menetapkan bahwa Laki-laki dan perempuan itu Adalah dua individu Yang berbeda Ya Kategorinya berbeda Tetapi dari spesies yang sama Jangan di Ini jauh hari ini bukan Substansi Jauh hari ini kan Kata sifat dari spesies Nauk ya Nauk Jadi spesies Di bawah jenus Jadi jauh hari bukan jauh hari Jauh hari ini Jadi sifat dari nauk Jadi jadi spesies yang sama Artinya Kita semua adalah binatang Secara genus ya Kemudian spesiesnya itu Insan Manusia Nah di bawahnya lagi Fordunnya Ya syaksunnya Individunya Itu dua Laki-laki dan perempuan Nah apakah Apakah ketika dibedakan Dalam hal individu Lalu spesiesnya berbeda Kelas spesiesnya berbeda Atau tidak Nah ini kelasnya sama ternyata Yaitu dari spesies yang sama Itu insan Jadi aspek insan ini Antara laki-laki dan perempuan Itu sama total Enggak ada bedanya Jadi perbedaan adalah Panda Fardunnya Atau syaksun Oke Mengapa kita katakan bahwa Keperempuanan dan kerempuan itu sama Dari spesies yang sama Karena Fa'ina jami'al asar Al-masyhudati Hisin virrajul masyhudu Karena semua Kategori Semua ciri Yang kita lihat ada pada laki-laki Itu juga ditemukan pada Perempuan Tidak ada perbedaan Kemampuan berpikir Kemampuan berbicara Berjalan Kemampuan ngomel Dan sebagainya Nah apapun itu ya Asar Cejak Atau Apa indikator Indikator yang menandakan Sifat kelelakian Itu juga ditemukan ada pada Perempuan Nah Muncul atau terlihatnya Jejak tadi itu Indikator tadi Itu adalah bukti bahwa Secara spesies Keduanya adalah sana Buruzu asarin maw Yujudu tahap Kukau mawdu Ini dirasak Memang ada perbedaan Dalam hal intensitas Siddah doaf ya Intensitas tinggi Al-lemah Misalnya emosi Emosi Daya emosi Laki-laki dan perempuan Mempunyakan Tapi biasanya secara umum Dalam psikologi Dikatakan perempuan itu Lebih Emosional Dibanding Laki-laki Secara umum ya Bukan individu per individu Kemudian Apa namanya Aspek empati Dan sebagainya Jadi banyak hal Katanya aspek rasional Laki-laki cenderung Lebih rasional Saya enggak tahu Apakah betul terbukti Lewat besaran otak Atau tidak Tapi yang pasti Secara intensitas Ada perbedaan Dominannya berapa persen Kita enggak tahu Itu butuh penelitian Tapi yang penting Dikatakan adalah Laki-laki dan perempuan Itu punya potensi Yang sama persis Untuk mengaktualkan diri Sebagai manusia Jadi mencapai spesisnya Perbedaan-perbedaan Perbedaan intensitas Itu tidak membatalkan Persamaan dalam spesis Jadi Tidak serta-merta Karena intensitas Emosi yang berbeda Misalnya Terus kita katakan Berarti perempuan bukan manusia Bukan Insan Itu enggak beraku begitu Karena itu Hanya sekedar Intensitas saja Oke Artinya apa Yang disampaikan adalah Bahwa semua kesempurnaan Atau semua Target Kemanusiaan tertentu Itu tersedia Sama persis Bagi perempuan Sebagaimana juga Bagi laki-laki Untuk dicapai Termasuk Posisi Ruhani Posisi Apa Pencapaian spiritual Bagaimana dengan Kenabian Mungkin Anda begitu ya Kan secara ortodoks Kita mengenal Di siah juga begitu Bahwa Nabi itu laki-laki Tidak ada yang perempuan Saya ingin Menghadirkan Apa Menunjukkan Satu pandangan Kira-kira begini Pernyataan bahwa Nabi itu Harus laki-laki Tidak ada yang perempuan Itu doktrin Maksud saya Tidak benar-benar Mewakili ajaran Islam Ada banyak tokoh Yang berkeyakinan Bahwa Ada banyak Nabi perempuan Ibn Arabi Termasuk meyakini Perempuan bisa Mencapai derajat Kenabian Oke Tentu Kita harus paham dulu Apa definisi Kenabian Dan itu kan Luas sekali Kenabian Sebagai satu Posisi Kedekatan Dengan Tuhan Yang berimplikasi Kepada Pengetahuan Itu kan kenabian Disana Batinya itu Kepalian Kalau dalam posisi Itu Tetapi yang Biasanya disepakati Itu kenabian Dalam arti Yang membawa risalah Itu memang Belum ditemukan Ada Nabi perempuan Yang membawa risalah Hikmahnya apa Saya tidak tahu Tetapi begini Pengakuan Penerimaan Bahwa ada Nabi dari perempuan Itu Saya ingin sampaikan Bahkan Disampaikan Atau diterima Bukan hanya oleh Tokoh-tokoh Arif Seperti Ibn Arabi Tapi juga oleh Ahli hadis Misalnya Kalau Anda tahu Di dalam Tervisi Sunni Yang kontemporer Abad 20-an ini Itu salah satu Ahli hadis terbesar Yang dianggap Betul-betul Mustahid dalam hadis Itu Syekh Ahmad Muhammad Sidiq Al-Rumari Dari Maroko Jadi belum lama Meninggal Anak dari adiknya Itu sering ke Indonesia Abdul Mu'ni Mugumari Itu anak dari Abdul Aziz Al-Gumari Dia adik dari Ahmad Al-Gumari Ini Ini Muhaddis yang Dalam Pobakot Di dalam tradisi Sunni Saya tidak tahu Adisi siapa sekarang Itu dianggap Setelah Ibn Hajar Al-Sekolani Sampai Abad 19 Tidak ada orang Yang seperti Mugumari Jadi dengan kemampuan Dengan Dengan jumlah guru Yang Ratusan Kemudian Dengan kemampuan Hafalan Dan kemampuan Kritik hadis Yang sangat Mumpuni Apa yang saya sampaikan Adalah bahwa Ini bukan sembarang orang Jadi orang dengan Otoritas Kualifikasi Keilmuan Tradisional Sangat diakui Seorang mustahid Dia tidak mengenat Madhat Sikih Manapun Karena punya alatnya Kemudian Dia juga Seorang arif Jadi Kalau Ibn Arabi Mungkin orang Akan keberatan Hilang Dia bukan ahli hadis Sebagian orang Menolak dia Sebagai ahli hadis Maksudkan Ibn Hajar sendiri Mempositifkan dia Sebagai orang yang Dengan pengetahuan hadis Sangat mendalam Tapi dengan Kehadiran Ngumari tadi Misalnya ini kan Betul-betul Ahli hadis Betul-betul Ahli hadis Dalam definisi Standar Dia menyatakan Ada nabi perempuan Bahkan dalam Ayat Al-Quran Juga dikatakan Perempuan perempuan itu Dapat ilham Dengan ketah Awhayna Dapat wahyu Entah alasan apa Dulu ulama kita Menolak Mengidentifikasi Mereka sebagai Para nabi Kalaupun kita Kalaupun anda percaya Bahwa secara Doktriner Teologis Nabi hanya laki-laki Sah-sah saja Tapi itu bukan Tidak serta-merta Berarti itu ajaran Islam Bukan Itu adalah penasuran Ulama kita tentang Islam As'ari maupun Si'i Oke Jadi di dalam posisi ini Kalau kembali pada Ayat-ayat tadi ya Ini Anni la'udhi'u amala'amil Mingku min zakirina'unsa Bahkan Aspek ruhani itu Secara sama Tersedia Bagi laki-laki Memperempuan Jadi tidak ada bedanya Sama Di Dibutuhat Dikatakan misalnya Derajat kutbiyah Posisi kutub Wali kutub Bisa dicapai oleh perempuan Secara sama dengan Laki-laki Oke Jadi Kata toba-toba ini Wabizalika yadzharu alaika Anna aksana kalimatin Wa ajma'aha Ki'ifadati hazal Ma'na kauluhu subhanahu Anda bisa lihat Betapa kata-kata ini Kalimat ini Anni la'udhi'u amala'amil Mingku min zakirina'unsa Ba'udhu kumim bat Adalah satu pernyataan pendek Tetapi tidak Tidak ada Kalimat yang lebih Mampu menampilkan Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan Melebihi ayat ini Kalau Anda mau bikin kalimat apapun Anda cobalah susun kalimat yang Untuk mengekspresikan Kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan Itu kayaknya Tidak akan Lebih 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 baik dari Di pernyataan ini Ini pernyataan Tuhan Jadi Anni itu dengan Domir Mufrat Kembali kepada Saya dan Tuhan Aku tidak menyenyakkan Amal kalian Amal kebajikan kalian Laki-laki maupun perempuan Jadi ini Kalimat yang terbaik Sekaligus Paling komprehensif Anda boleh Menyusun kalimat lain Tetapi Tidak akan lebih dari ini Saya pernah contohkan juga Ada satu kalimat Dalam Al-Quran yang Kira-kira Kita tidak akan Menemukan alternatif lain Dalam hal Keberhasilan Menggambarkan satu pesan Misalnya Dulu pernah ada Diskusi antara Tontowi Jauhari Penulis tafsir Orang Nesir Dia diskusi dengan Satu orang orientalis Saya lupa namanya Orang orientalis Yang ahli Bahasa Arab Ahli sasra Arab Dia telah mentahkik Banyak sekali Kita bahasa Arab Kita bahasa Pas diskusi Tontowi Jauhari Atau Tontowi Saya lupa Maaf Dua orang yang berbeda Dia bertanya Bisa gak Tolong gambarkan Satu kalimat Untuk menunjukkan Satu lokus Satu ruang Yang besar sekali Dia bikin Masih orientalis itu 20 kalimat Terus dibaca Satu persatu Itu gak memuaskan Terus si yang muslim Dia menyatakan Satu kata saja Satu kalimat pendek Yang menggambarkan Betapa luasnya Neraka Waktu itu Surga dan neraka Misalnya Kalimat yang dibuat Begini Neraka itu Arduha Keardisamawati wal ard Luasnya seperti Luas langit dan bumi Itu ada ayat begitu Tapi biasa saja Dibikinlah 20 kalimat Sampai yang terakhir Ketika Si bagian yang muslim Dia cuma menyatakan Satu Ayat pendek Dalam Al-Quran Ada dialog Itu di surat Kof Anda lihat Surat Kof Allah bertanya kepada Jahannam Yaumana kululu jahannam Halim talakti Watakul Allah bertanya kepada Neraka jahannam Halim talakti Apakah kamu sudah penuh Watakulu Neraka jahannam Menjawab Halmin mazid Hanya dengan kata Halmin mazid Ada tambahan lagi Enggak Anda perhatikan Itu satu kalimat pendek Tidak dibuat seperti Proposisi Positif Tapi lebih pada Sebuah dialog Yaumana kululu jahannam Halim talakti Hari ketika kami Bertanya kepada Jahannam Neraka Halim talakti Apakah kamu sudah penuh Neraka menjawab Halmin mazid Dia menjawab kepada Tuhan Halmin mazid Ada lagi enggak Ini Anda bayangkan Satu kalimat pendek Tetapi menggambarkan Keluasan tidak terbatas Halmin mazid Kalau Anda Membayangkan neraka Keluasan seperti Semesta Tetap ada batasnya Semesta punya batas Tetapi Halmin mazid Ada lagi enggak Cuman begitu Jawabannya Halmin mazid Ada lagi enggak tambahan Ini pendek sekali Tetapi mengembarkan Ketak terbatasan Nah sama Ini kata Ini kata Ini kira-kira Bisa merepresentasikan Satu Satu gagasan Sederhana Tentang kesetaraan manusia Antara laki-laki dan perempuan Sebagai manusia Secara spesies Di hadapan Tuhan Betul-betul Pendek dan bagus sekali Itulah sikap Al-Quran Tapi kalau kita bandingkan Dengan Kitab Tawrod Kitab Perjanjian Lama Ada perbedaan Ya Sebetulnya saya enggak suka Pembandingan sifatnya itu Menunjukkan kelemahan Tapi ini kita Kita ikuti ajalah Oke Di dalam Sifir Al-Jami'ah Minat Tawrod Di dalam Kitab Pengkotbah Kitab Pengkotbah Jami'at Pengkotbah Tawrod Ini disebutkan Dertu'ana waqalbi Li'a'lama Wali'abhasah Wali'atulubah hikmatan wa'aklam Oke Aku sudah berfikir Berkali-kali Dengan hati juga Untuk mengetahui Untuk mencari Apa sih makna Dari hikmah Dari kebijaksanaan Wisdom itu Dan akal Wali'a'arifah Wali'a'rafah Asyarr anna hujahalah Walhamakwa anna hujinun Dan aku Dan untuk mengetahui Bahwa keburukan itu Satu keborohan Dan bahwa Kedunguan itu Satu kegilaan Maka aku temukan Sesuatu Amar Maka aku temukan Sesuatu yang lebih Pai dari kematian Yaitu Al-Mar'atah Perempuan Perempuan yang Bertindak sebagai Ajalah Sebagai pengerat Terusnya Anda lihat Setelah mengatakan Hikmah Setelah mengatakan Tentang keburukan Seperti kebodohan Dan sebagainya Si pengkotbah Menyatakan Aku tidak menemukan Sesuatu yang lebih Pahit dari kematian Dari kematian Sorry Melebihi Perempuan Jadi perempuan Dipaksikan begitu Sangat rendah Dan seterusnya Tadi saya Saya tidak bawa Bible ya Tapi tadi saya foto Nanti saya kirim Di grup Biar Anda tahu Oke Itu di Pengkotbah Pasal 7 Pasal 7 dan 8 Ayat 25 Nanti saya kirim Ke grup Anda bisa baca sendiri Bagaimana perempuan Dipostikan seperti itu Oke Wakotkanet Aksarul umami Al-Qadimati La tarokobu La amaliha Indallah Kebanyakan Budaya Kurba Itu tidak memandang Bahwa amal perempuan Itu diperima oleh Tuhan Wakana Tussama fil Yunan Rijasan min amal syaitan Oke Pada budaya Yunani Perempuan disebut Sebagai kotoran Wakana Taro ar-rum Wa ba'dul Yunan Annalai Salaha nafsun Ma'akun rojul Oke Kemudian Romawi Dan sebagian Yunani Memandang perempuan Itu tidak memiliki jiwa Padahal laki-laki Disebut memiliki Nafsun Mujar Sememiliki jiwa Astrak ya Kan kita tahu bahwa Filsafat itu lebih banyak Didasarnya pada Budaya Yunani ya Manusia disebut Memiliki kemampuan Berfikir yang tinggi Tapi itu semua untuk laki-laki Bukan untuk perempuan Perempuan dipandang Tidak memiliki jiwa Wa kororo ma'jimak Farnisia Tahun 586 Ba'dal fahsil kasir Di amriha Annaha insan Oke Konsili di Perancis Tahun 586 Saya gak tahu Saya belum cek ya Ini akurat atau enggak Katanya Referendum Perancis Tahun 586 Setelah meneliti Menetapkan bahwa Perempuan itu adalah manusia Ini berarti kan abad 586 Masih Ya belum lama Sekitar 1000 Sekarang tuh 2000 ya 2000 Menetapkan bahwa Perempuan itu adalah manusia Tetapi Laki naha makhluk Kota nihit Masih rojo Tetapi Diciptakan untuk Sebagai pengabdi Bagi laki-laki Dan seterusnya Memang kalau kita perhatikan Posisi perempuan itu Dalam sepanjang sejarah Serba Serba ini ya Subordinate gitu ya Di India Dimana-mana gitu Kalau suaminya meninggal Maka perempuan digubur hidup-hidup Di dalam sebuah kuah Oke dan seterusnya Nah Cuman begini Anda jangan terjebak Atau terlena oleh Pandangan Al-Quran Yang menempatkan Posisi perempuan Dalam struktur yang tinggi Atau sama setara Dengan laki-laki Secara konseptual Boleh jadi begitu Tetapi juga kita harus Mengevaluasi Apakah kita sudah begitu Atau belum Apakah penafsiran Fikih penafsiran Dalam tafsir Dalam kalam Itu sudah sejalan Dengan Dengan spirit yang dibawa Al-Quran tentang perempuan Atau tidak Jadi kalaupun kita Menyatakan bahwa Islam sudah Memosisikan perempuan Dalam posisi yang begitu tinggi Itu tidak serta-merta Bahwa secara praktis Praktek kita Sebagai muslim Itu sudah menempatkan Mereka begitu Misalnya dalam politik Dalam politik Di VKCA Juga Mayoritas di Sunni Masih sama Bahwa perempuan Tidak bisa Memegang Posisi tertinggi Dalam kepemimpinan Jadi ini kan Beda hal Beda hal Antara penempatan Model Al-Quran Dengan penafsiran Terhadap Al-Quran Dan seterusnya Ini diskusi panjang Jadi gerakan feminisme Yang berkembang Mulai dari barat Kemudian di Islam Tentu kita tidak bisa Menerima semuanya Karena Tidak semuanya Bisa sejalan Dengan berdiskusi Islam Tetapi ada Feminis-feminis muslim Yang beberapa Di antara Penafsiran Atau pemikiran mereka Terhadap Islam Itu perlu kita pertimbangkan Ini diskusi yang panjang Tetapi saya ingin Posisi kita saat ini Dalam konteks Ayat Al-Quran Dan filsafat ini Ingin menyatakan bahwa Secara spesies Itu sama Antara laki-laki dan perempuan Tidak ada bedanya Jenusnya adalah Sama-sama binatang Spesiesnya sama-sama manusia Kemudian individunya Adalah laki-laki dan perempuan Oke hanya itu saja Selebihnya Jadi H Dan lainnya adalah sama Kira-kira itu Silahkan kalau ada pertanyaan Silahkan kalau ada yang Mau tanya Oke baik Ustaz Saya mau nanya Tentang Saya mau Cuma mau ini Di dalam alat Bukan itu juga Dijelaskan bahwa Walaisad zakaru kal unsa Kalau nggak salah Itu pada surat Al-Imran Walaisad zakaru Walaisad zakaru kal unsa Disitu kan dijelaskan bahwa Tidak sama Maksudnya Laki-laki itu Tidak sama Nah Dalam ayat ini Ketidaksamaannya itu Pada sisi apa Ustaz? Atau konteks apa? Ya banyak ya Ketidaksamaan laki-laki Dan perempuan itu Laki-laki dan perempuan Banyak sekali Secara biologis berbeda Biologis dalam arti Alat kelaminnya beda Kemudian Struktur fisis Struktur fisiologisnya beda Perempuan ada menserwaksi Laki-laki enggak Tubuhnya beda Dan laki-laki Itu tapi kan Aspek individuasi Jadi tidak berkaitan Dengan aspek spesiesnya Jadi aspek nature-nya beda Terus secara budaya Kita juga memiliki Ukuran yang berbeda Peran sosial misalnya Dulu perempuan becak Enggak ada ya Ngojek enggak ada Sekarang ada Tapi kan budaya itu Suatu yang berubah Dia dinamis Dia tidak esensial Kalau budaya Jadi misalnya Dulu perempuan bekerja Itu dianggap tabu Sekarang wanita karir Banyak di mana-mana Dulu guru selalu laki-laki Sekarang guru perempuan banyak Perempuan lebih pintar Laki-laki banyak sekali Dan kadang juga Seringkali di Kelas-kelas Perempuan lebih Yang dapat beringkat Kalau kita percaya pada Apa Peringkat ya Atau ranking Itu selalu perempuan Biasanya Banyakan perempuan Fokus kita itu Ada pada spesiesnya Bukan pada Syaksunnya Pada syaksunnya Membeda Syaksunnya beda dong Enggak mungkin sama Laki-laki dengan perempuan Nah kalau Soal peran sosial tadi Kan gender itu Di situ biasanya ya Kontruk sosial Apa namanya Yang dipersoalkan Banyak orang Tentang pada Kontruk sosialnya itu Apakah betul Bahwa perempuan itu Tidak boleh berperan Di ini dan itu Misalnya Apakah betul Secara Islam Perempuan itu Terlarang Untuk berperan Sebagai politisi Apakah tugasnya itu Hanya sebagai ibu Yang menyusui Sebagai istri yang baik Dan sebagai Guru bagi anak-anaknya Apakah hanya itu Nah kalau ini kan Wilayah yang orang Bisa berdebat gitu Jadi ketika kita Mengatakan Al-Quran Al-Quran bilang Walayisadzakaru kalunsa Laki-laki itu Tidak sama dengan perempuan Kemudian Lirijari nasi Apa namanya Lirizakari nis Wahadzil unsayain Bagian laki-laki Dalam waris itu Adalah sama dengan Dua bagian perempuan Kan ini ada Pembedaan-pembedaan Apakah lantas Pembedaan ini Berimplikasi Kepada perbedaan Secara spesies Ya bukan Itu perbedaan Dalam hal Satu peran sosial Sama aspek biologisnya Dan ini adalah Manifestasi dari sesuatu Yang sebenarnya Asyah si individu Jadi tidak menyentuh Aspek spesiesnya Kedua-duanya Secara sama adalah Manusia Yang secara potensi Sama persis Bisa mencapai Deraja tertentu Dalam kedekatan Dengan Tuhan Dan peran-peran lainnya Oke Apakah dengan demikian Kita ingin mengatakan Bahwa semua peran Yang bisa dilakukan Oleh laki-laki Adalah sama Hak Secara hak Bisa dilakukan oleh perempuan Ini kita bisa berdebat Gak selalu Misalnya begini Perempuan sebagai Imam sholat Boleh gak perempuan Mengimami sholat Laki-laki Jelas Kalau fikih mayoritas Si Ahmubun Ini bilang Gak boleh Imam Sholat Jumat Misalnya Imamnya perempuan Atau sholat jamaah Biasalah Maghrib Ishak subuh Imamnya perempuan Kalau makmunya perempuan Gak ada yang Berbeda pendapat Tapi makmunya Misalnya di masjid Masih jami Sorat isa Jamaah Yang imam Jadi perempuan Boleh gak? Si Ahmubun mayoritas sunnah Bila gak boleh Tapi pandangan-pandangan Fikih yang modern Itu membolehkan itu Karena dulu di zaman nabi Umu warokoh Perlu ngeimami Ngeimami Keluarga dia Dan disitu ada Bapak-bapak di belakangnya Ada anak-anak Dan sebagainya Umu warokoh itu Seorang fakihah Seorang perempuan yang Cerdas gitu Di masa nabi Dulu ketika Amin Awadud Di Amerika Nyimami sholat jumat Itu kan kontroversial Nyimami sholat jumat Ini perempuan Dan sholatnya di gereja Tapi poin saya begini Poin saya adalah Kalaupun kita mengatakan Perempuan secara fikih Boleh menjadi imam sholat Bagi laki-laki Ini tidak Atau kita mengatakan Sebaliknya Kita mengatakan Perempuan tidak boleh Secara fikih Menjadi imam Bagi laki-laki Itu tidak berarti Bahwa kita mengatakan Perempuan secara spesies Berbeda dengan laki-laki Gak ada urusan itu Jadi perbedaan Dalam fikih itu Tidak berimplikasi Mengurangi status Kemanusiaan perempuan Jadi kalau misalnya Anda berpandangan Anda tidak setuju Dengan pandangan Yang menyatakan Waris Itu satu banding dua Antara laki-laki dan perempuan Maka alasan Anda Tidak setuju itu Sah saja Tetapi tidak bisa Anda hubungkan Bahwa Kalau perempuan itu Sepersetengah dari laki-laki Otomatis Status kemanusianya Berbeda Ya enggak dong Ini dua hal yang berbeda Paham ya Maksud saya ya Jadi aspek insannya itu Pada spesiesnya Jadi perbedaan Pada syaksen nanti Kita bisa berdebat panjang Soal fikih ya Sepakat atau enggak sepakat Itu orang bisa lah Sunni maupun si asam aja Enggak semuanya benar Itu bisa didiskusikan Tapi maksud saya Poin saya adalah Kalaupun kita menerima Satu pandangan tertentu Dari fikih Tradisional Yang sekarang dikesankan Tidak mendukung Posisi perempuan Misalnya waris Itu banyak persoalan Tentang waris Dalam fikih murian itu Karena perempuan Dianggap Dapat setengah Dari laki-laki Dianggap tidak fair Dengan asumsi Dengan asumsi Bahwa betul Pandangan yang menyatakan Demikian itu tidak fair Ini tidak otomatis Bahwa Secara spesies Berbeda Antara kaitan perempuan Perbedaan ada Pada tingkat individu Jadi saya kira Enggak ada masalah Di situ Kira-kira itu jawaban saya Ada yang lagi Ini ya Terkait Tadi juga Ternah bingung ya Masalah Tentang Nabi Tapi ini Lebih sayangnya Kepada persifatan Terhadap Tuhan Kebanyakan yang kita temukan itu Pasti dimisbatkan Kepada Laki gitu Masel Tuhan itu Masel gitu Di setiap sifat-sifat yang kita temukan Sekarang akan menggambarkan itu Lebih kepada Menjorok ke laki-laki Jadi sifat-sifat perempuan itu Jarang kita temukan Paling cuma jama-jamaannya doang Dan dalam hal ini Bukankah akan terasa Ada sebuah Titik yang dimana Laki-laki itu Lebih diutamakan Dari perempuan dalam hal ini Atau bagaimana Pandangan dalam hal ini Kita bisa berbeda Di situ Tapi kesan saya malah sebaliknya Kesan saya itu Yang dominan justru Sifat Tuhan itu Adalah yang Feminin Bukan maskulin Feminin justru Jadi yang perempuan Bahkan dalam ayat pertama saja Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ar-Rahman ar-Rahim itu Sifat jamal Bukan sifat Jalal Jadi sifat keperempuanan Kalau Anda daftar itu ya Sifat jalal Kemudian sifat Jamal Sifat kamal Itu yang dominan Sifat jamaliyah Jadi justru aspek Feminin dari Tuhan Meskipun kata Allah sendiri Dalam domir digunakan Kata huwa Bukan hiya Huwa itu kan laki-laki Itu tidak serta-merta Kalau otomatis Allah Berarti laki-laki Bukan Itu soal grammar ya Tapi poinnya adalah Bahwa sifat Dari sekian sifat Tuhan itu Yang ternyatakan Dalam Quran dan hadis Kesan saya Kalau kita daftar Tiga sifat ya Antara jalal Jamal dan kamal Itu yang paling banyak adalah Jamaliyahnya Bismillah Allah itu isim jami' Kata Allah menghimpun Semua sifat Ada sifat jamal Ada sifat kamal Ada sifat jalal Jadi Bismillah Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahman itu ikut Wazan Fa'lan Fa'lan itu Kalau menurut Muhammad Syahrur Itu masuk kategori Ismul Adad Jadi satu kata Yang maknanya menghimpun Makna yang kontradiksi Jadi di dalam Rahman itu terkandung Makna Al-Jabbar Dan seterusnya Tetapi langsung Disusul dengan kata Ar-Rahim Bismillah Ar-Rahman Bismillah Dengan menyebut nama Tuhan Ini mutlak Semua sifatnya masuk Tuhan yang maha laki-laki Tuhan yang maha perempuan Lalu disebut kata Ar-Rahman Sifat dari Tuhan Adalah Ar-Rahman Yang maha kasih Kasih ini Menurut kebajangan ulama Sudah sifat Jamal Jadi Tuhan yang Perempuan Kira-kira begitu Tetapi menurut Syahrur Di dalam kata Fa'lan itu mengandung Di dalamnya sifat Intiqom Jabbar Dan sebagainya Sifat laki-laki Anggap saja ini benar Berarti masih Tuhan yang mutlak Kemudian yang mukayat Dengan Rahman Tetapi di dalam Rahman Masih ada Aspek jalannya Di persempit lagi Menjadi Ar-Rahim Jadi ini Pembatasan Dua kali Dengan dua sifat Yang menunjukkan Atau mengarah kepada Sifat Jamal Jadi kesan saya Malah sebaliknya Jadi alih-alih Dikesankan Tuhan itu Maha Gahar Maha Apa Kul gitu Kul justru malah dia Feminin gitu Lebih banyak sifat yang Feminin Itu kesan saya Arianto Terima kasih Ustaz Masih ada yang lain Ini anda lagi Ngemami sholat duhur Enggak bersuara yang lain Kayaknya emang Udah sholat duhur Ada yang balap motor juga Bersang suara motor itu Oke Kalau udah Kita akhiri aja Nanti saya akhiri sama Yang kemarin Kelewat Siap Ustaz Baik Gak apa-apa Ustaz Kayak ada yang mau ngomong Barusan Adi Zed Ya Gimana Di Selamat hari guru Ustaz Ini hari guru ya Iya Ustaz Jumper Jumper Terima kasih Saya gak pantas Sebut guru Katanya kalau jawab Guru itu diguguh Dan ditiru Diguguh itu didengar Saya memang Ngelanda aja Gak ada yang jawab tadi Itu gak didengar berarti Ditiru berarti Diikuti Saya lebih tahu Siapa diri saya Gak pantas Tapi kalau guru Berarti kan diguguh Dan ditiru Diguguh itu artinya Didengar Iya Zed Jadi kalau saya panggil Jangan tidur Biar saya jadi guru beneran Namaste Tapi mana yang lebih enak Penyebutannya Ustaz Just kidding Oke terima kasih ya Kita ketemu lagi Menurutkan show Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam